Masih memberitakan Katolik dari Kalimantan Barat Sebagai salah satu godang dan benteng kekatolikan di Pulau Kalimantan Tidak heran jika Anda berpergian ke Kalimantan Barat khususnya Anda akan menemukan begitu banyak gereja Katolik Meskipun Anda ketahui bagaimana gencarnya kepercayaan lain Berusaha keras menggoyahkan iman Katolik lewat berbagai macam trik Bisa lewat program pindah-memindah penduduk dan lain-lain Agama Katolik hanya mengandalkan roh kudus Yang menuntun dengan hirarki dan benteng Katolik Yang dijaga oleh orang Katolik sendiri Nah salah satu fakta yang akan kita simak adalah Sebuah kabupaten yang juga mayoritas Katolik Di pedalaman Kalimantan Barat Jika tertarik dengan perkembangan berita Katolik lokal dan kedaerahan Maka inilah channel yang tepat untuk Anda Adalah kabupaten yang juga dikenal dengan semboyan bumi lawang kuari Atau dialek orang sekitar mengatakan sekedau atau sekadau Maklum ketika zaman penamaan suatu kampung Banyak yang diubah dialek dalam bahasa orang daerah Agar sama dengan bahasa Indonesia katanya Kampung disebut desa Benua diganti daerah Semoga saja kata mayoritas tidak segera diganti menjadi minoritas di tanah ini Maklum seperti yang kami sampaikan di awal Mereka dengan berbagai cara dan bantuan Semoga umat Katolik memahami maksud ini Kita lanjut Sekadau merupakan sebuah dekenat Provinsi Gerejawi Keuskupan Sanggau Dekenat ini memiliki tujuh paroki Secara keseluruhan Umat Katolik adalah mayoritas di kabupaten ini Puji Tuhan Perjuangan Katolik tentu tidak mudah pada awalnya Para misionaris harus menaiki perahu ke hulu sungai Berjalan kaki dan menginap di hutan Dan tantangan lainnya yang datang dari tangan-tangan besi Serta memanfaatkan banyak kekosongan para imam di awal-awal kekatolikan Namun lambat laun kuasa roh kuduslah yang menuntun atau menunjukkan arah umat Katolik Kemana mesti melangkah Bahkan jika kelak dimekarkan menjadi keuskupan sendiri Kabupaten ini juga sudah mampu berdiri sendiri Baik dari segi jumlah umat Finansial dan faktor pendukung lainnya Seperti sarana serta bangunan fisik gereja Mereka sangat kompak Luar biasa Tujuh paroki dibaksud adalah Paroki Balai Sepuak Yesus Kristus di Kecamatan Balai Sepuak Paroki Monumental Santo Petrus Rasul di Kota Keupaten Sekadau Dan di Kota Sekadau terdapat tiga gereja besar Termasuk gereja Agung Sekadau seukuran katedral Lalu ada paroki Nanga Mahab Santa Maria Bunda Allah Berdiri pada tahun 1990 Selanjutnya paroki Nanga Taman Yesus Tersalib Dan pada April 2024 Gereja ini akan merayakan ulang tahun paroki Yang genap berusia 18 tahun Lalu ada paroki Rawak Hati Kudus Yesus Yang berdiri pada Januari 1990 Paroki Sekadau Santo Petrus dan Paulus Dan paroki Sungai Ayak Santa Maria Diangkat ke surga Inilah daftar paroki-paroki tersebut Dalam kesempatan ini Kita tidak membahas secara spesifik paroki satu persatu Namun kita akan melihat secara keseluruhan Bagaimana iman katolik ia masuk ke kabupaten ini Sejak 1950 yang tergolong baru Jika dibandingkan dengan daerah lainnya Namun seperti sulap Kabupaten ini menjelma menjadi penganut katolik Yang berkembang dengan pesat Dan menjadikan kebupaten ini mayoritas beragama katolik Penduduk asli katolik adalah orang-orang suku dayak Yang terbagi menjadi banyak subsuku dayak Dan bahasa serta dialek yang berbeda-beda Ditambah saudara Tionghoa dan beberapa pendatang Yang bekerja dan menetap saudara dari suku Jawa Batak, Flores dan lainnya Maka makin lengkaplah katolik di Indonesia Sebab sesungguhnya kita juga telah dibelak oleh roh Dalam satu tubuh Yakni tubuh Kristus Supaya kita menjadi anggota-anggota Yang satu sama lain Untuk itu Mari kita semua umat katolik Semakin peduli Dengan semua saudaranya Sebab kita semua adalah satu tubuh Seperti yang ditulis dalam Satu Korintus bab 12 ayat 12 Karena sama seperti tubuh itu satu Dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu Sekalipun banyak Merupakan satu tubuh Demikian pula Kristus Perjuangan kita umat katolik semakin berat Katolik harus berani bersuara Bercerita Jangan kita cuek Jangan diam Dan jangan takut Roh kudus pasti membimbing Anda Jangan biarkan serigala memangsa domba-domba Mari bersama selamatkan umat katolik minimal di lingkungan Anda Gunakanlah media dengan baik Jangan habiskan kuota untuk hal yang kurang bermanfaat Pastikan menjadi berkat bagi saudara-saudara Lewat pewartaan Informasi ekonomi katolik Keimanan Langkah pertobatan Dan banyak hal Semoga Anda semua dijamah dalam kasih dan roh kudus Begitulah video singkat ini Semoga dapat merefresh kembali memori Serta menambah informasi kekatolikan di Indonesia Bagikanlah video ini dan informasi ini kepada banyak orang Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga Amin Terima kasih telah menonton!